didatangi kakek-kakek tua gitu yang bajunya putih rambutnya putih, kumis jenggotnya putih semua dia waktu itu cerita ya kayak di film-film kungfu zaman dulu itu, oh ya ya saya paham jadi kakek yang sudah putih semua jadi alis, kumis jenggot sama rambutnya putih dia itu cuma berkata ya ngitip tolong ini anak cucu dikembalikan ke tempatnya selamat berjumpa lagi kawan-kawan para pemburu kisah malam ini bertemu kembali kita dalam my story zone jangan lupa siapkan headset siapkan kopi, tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri oke, nantikan cerita kami halo sobat pemburu kisah jumpa lagi kita di mystery zone kumpulan cerita-cerita misteri dari kontributor maupun pengalaman pribadi di fragment kali ini kita membahas soal misteri dengan rekan di sebelah saya kang surya dan partner di sebelah saya pak cek gimana kabarnya kang surya ya baik sekali malam ini pak cek semangat semangat nah di fragment misteri kali ini kita akan membahas soal soal apa ini kang surya ya ini soal sederhana sebenarnya menemukan ikan di saluran air simpel ya zaman saya masih kecil ini sering kali ya sering kali cari ikan di selokan atau di sungai-sungai yang kecil itu di saluran air sawah atau mungkin di apa ya sungai-sungai gitu ya masa kanak-kanak di desa ya nah ini kayaknya seru ini ya sebenarnya seru-seru gimana gitu menggelitik tapi juga bikin penasaran sampai sekarang karena pengalaman dari teman-teman pengalaman dari narasumber yang kemarin cerita sama persis dengan pengalaman yang saya juga pernah mengalami gitu sama hampir sama pengalamannya seperti apa ini kang surya ya mungkin ano ya cerita dari narasumbernya dulu ya betul kemarin ada cerita dari narasumber kemudian wah ini menarik karena kebetulan sama jadi ya harapan saya bisa diangkat di fragment kali ini oke mungkin saya mulai ceritanya Pak Cek ya jadi begini ceritanya Pak Cek narasumber ini juga tinggal di daerah pedesaan ya ya hampir sama lah dengan kita karena kalau desa-desa di Jawa Timur pinggiran kota itu ya nyaris sama kebetulan dia waktu kecil itu juga apa ya suka beraktifitas layaknya anak-anak usia sekolah habis pulang sekolah main ke sawah main ke sumber air main ke ya kemana-mana lah yang pokoknya itu menarik ya main layang-layang atau apa tapi yang kemarin diceritakan ke saya ini dia itu pernah punya pengalaman mencari ikan jadi ya apa ya sama teman-temannya lah gitu nah ceritanya mungkin ya sudah agak lama ya mungkin belasan tahun yang lalu waktu dia ngasih anak-anak lah mungkin usia SD mau atau SMP kalau gak salah jadi dia itu habis pulang sekolah itu rencananya sama teman-temannya itu mau nyari ikan ya ikan kan kalau yang dicari anak dulu kan paling apa yang bawa bekasnya apa yang dari plastik gitu yang lobang-lobang itu bekasnya kenduri kan seperti jaring-jaring gitu dari plastik nah itu paling dibawa sambil bawa plastik plastik kantong plastik kecil itu pun nemunya juga nemu di jalan pun jadi ya mungkin seperti itu yang di alami sama dia waktu itu dia sama teman-teman itu nyari di katanya di sungai sungai kecil jadi mungkin perkiraan saya apa ya mungkin semacam saluran air gitu ya jadi airnya mungkin seger masih bersih dia nyari ikan di sana nah kejadian itu berlangsungnya mungkin agak setelah agak lama dia nyari ikan kata dia dan teman-temannya itu waktu awal nyari ikan itu agak sulit di hari itu dari sekulang sekolah sampai siang panas menjelang bahkan sampai menjelang asar itu sulit nyari ikan paling dapat cuma ikan kecil-kecil aja akhirnya salah satu temannya mengajak dia itu untuk ke arah anuyok yang dekat air agak bersih tapi posisinya dekat apa dekat semacam rumbun-rumbun bambu gitu wah daerah situ agak serem agak gelap karena bambunya lebat banget terus orang jarang ada di sana tapi kan airnya lebih jernih mungkin banyak ikan berkumpul di sana akhirnya karena gak dapat ikan dari cukup lama sudah dari pulang sekolah sampai menjelang mawasan gak dapat ikan akhirnya mereka pun berangkat ke sana nah waktu di sana itulah mereka benar-benar nasibnya berubah jadi banyak sekali ikan yang ada di sana mulai dari ikan apa ikan kayak quader atau mungkin ikan sepat atau apa ya istilahnya banyak lah ikan-ikan kecil gitu sampai akhirnya mereka itu banyak yang didapat nah ketika itu kenalan saya ini tiba-tiba itu melihat ada seekor ikan yang agak besar jadi ikan gabus lah akhirnya dikejarlah sama dia teman-temannya yang lain juga melihat dikejar sembunyi di bawah akar-akarnya apa kayak bawahnya pohon bambu wah kok sembunyi disini dicari itu gak nemu-nemu padahal itu sudah dikeroyok anak banyak apakah mungkin masuk lubang atau apa nah karena mungkin kalau anak-anak dulu kan takutnya ya ketemu ular ya jadi walaupun sudah di ibaratnya kayak nangkep maling digerbek itu dikelilingi anak-anak banyak itu gak ketemu nah akhirnya mereka nyerah ya sudah nyari ikan lain aja kemudian nyari ikan lain tahu-tahu di ujung belakang mereka ikan itu muncul lagi ya ukurannya besar mungkin sebesar tangannya anak-anak itu katanya tanya berikutnya ke saya itu sebesar tangan saya gini berarti kan besar ikan gabus ukuran segitu akhirnya dia itu ngejar lagi kali ini bisa ketangkep ketangkep wah ikannya lumayan besar ya dimasukkan ke kantong plastik yang besar nah singkat cerita waktu mau dibawa pulang tiba-tiba salah satu temannya itu bilang kepada teman saya ini kan gabus ini kok aneh bentuknya jadi di kepalanya itu ada kayak kotol warna putih jadi seperti apa ya 7 atau 8 sisik kecil tapi khusus membentuk warna yang agak beda jadi warnanya gak hitam ke abu-abuan lagi tapi ada kotol putih tepat di atas kepalanya di antara kedua matanya nah akhirnya ya mungkin jenis baru atau apa karena mungkin anak-anak seumuran waktu itu tidak apa ya tidak terlalu perhatian ya sama ikan ya mungkin dianggap memang fisiknya seperti itu akhirnya dibawalah pulang ikan itu nah singkat cerita teman saya tadi waktu ditaruh di apa di tempat penampungan ikan jadi apa ya semacam kolam kecil dia mungkin punya kolam yang tempat dia naruh ikan-ikannya itu ya nah singkat cerita ditaruh disitu tapi kemudian malam harinya dia itu mimpi jadi mengalami jadi mengalami mimpi itu seperti didatangi kakek-kakek tua itu yang bajunya putih rambutnya putih kumis jenggotnya putih semua dia waktu itu cerita ya kayak di film-film kungfu zaman dulu loh ya saya paham jadi kakek yang sudah putih semua jadi alis kumis jenggot sama rambutnya putih dia itu cuma berkata ya nitip tolong ini anak cucu dikembalikan ke tempatnya nah teman saya ini gak tau jadi ya dikira hanya sekedar mimpi-mimpi biasa kenapa ini orang ini kok minta anak cucunya dikembalikan dia gak paham akhirnya sampai besok paginya dia itu tubuhnya demam jadi mungkin kayak semacam apa ya demam demam mungkin dianggap mau blue atau apa gitu ya anak usia dulu mungkin habis main-main di saluran air besok paginya demam gak masuk sekolah mungkin dianggap wajar gitu nah cuma waktu demam itulah dia bercerita sama orang tuanya untungnya dia langsung cerita tadi malam mimpi seperti ini nah dari situ kemudian ya bapaknya itu merasa wah ini berarti gak beres oke sekarang mana ikannya ikannya ada di belakang akhirnya singkat cerita katanya teman saya itu ikan itu tadi akhirnya diambil sama bapaknya dan dibawa segera dikembalikan ke tempat dianur nah jadi infonya seperti itu ceritanya seperti itu nah dari beberapa teman yang saya sharing katanya ya memang ada jenis seperti itu itu sedikit beda ya antara apakah itu fisiknya memang seperti itu atau memang ada hal-hal lain jadi ya ditanggepinya waktu itu teman saya saya nanggepinya ya ya antara takut dan lain sebagainya ya untunglah bapaknya sendiri juga waktu itu mungkin khawatir atau apa jadi sudah dikembalikan nah jadi hal-hal yang aneh dan misterius lah kalau menurut ceritanya teman saya nah itu tadi setelah dibalikin setelah dibalikin ikannya itu temannya kalsurnya ini langsung sembuh ya tidak langsung sembuh tapi setidaknya dia tidak bermimpi lagi nah gitu jadi mungkin sembuhnya besoknya atau apa kan langsung dikembalikan tapi tidak tidak langsung sembuh cuman ya mimpi itu sudah sudah tidak berlanjut lagi jadi kalau katanya orang-orang dulu berarti sudah benar gitu ya seperti itu biasanya sering terjadi ya ya sering sih kadang-kadang tidak hanya ikan ya ya beberapa kisah yang mungkin pernah saya kisahkan atau saya ceritakan juga sama karena kalau khusus ikan ini saya sendiri juga pernah ngalami nyaris sama nyaris sama iya nyaris sama mungkin bisa saya kisahkan lagi jadi hampir sama jadi ini yang memang kemarin saya dengan rekan saya ini sepertinya ada klopnya jadi ikan gabus itu memang apa ya saya anggap istimewa karena dari ikannya memang unik ya dia bisa bertahan hidup di apa ya tempat-tempat yang agak sulit terus dia juga apa ya suka memangsakan kanibal kan memangsa ikan lain terus dia juga mampu sembunyi di lubang-lubang yang mungkin pada lubang itu biasanya ada ular di dalam sana kemudian dia dari ukuran yang kecil sampai besar terus sisinya juga kalau menurut saya ini unik karena biasanya membentuk bentuk-bentuk yang apa ya yang bisa kita nikmati keindahannya walaupun warnanya kan mungkin juga hitam kelabu seperti itu aja terus juga khasiat juga kan jadi banyak teman-teman yang mungkin butuh daging ikan babus itu memang banyak manfaatnya jadi kalau waktu itu saya waktu itu sudah sudah merasa aneh karena waktu itu sudah lama jadi kejadiannya itu waktu saya masih sekolah sekolah dasar waktu itu saya sedang tidak sengaja mencari ikan jadi pulang sekolah itu tidak ada rencana mencari ikan memang ya pinginnya saya langsung pulang gitu aja waktu itu jalan sama teman-teman kalau saya dulu kan sekolah kan melewati apa ya saluran air yang kiri kanannya sawah jadi ya apa ya anak desa beneran lah gitu lah waktu melewati saluran air itu di siang yang panas itu teman saya itu kok melihat ada sekumpulan ikan ya ikan water ikan apa ya ikan sepat artinya ikan-ikan yang memang hidup di saluran air sawah ikan-air tawar yang memang apa ya mereka hidup habitatnya memang disitu akhirnya kita pun mau gak mau lepas sepatu terjun nyari ikan ya itu gak sengaja gak ada niatan nah teman saya dapat beberapa saya juga dapat beberapa termasuk saya dapat ikan gabus itu ukurannya gak terlalu besar sebesar jempol tangan saya lah kalau dulu sebesar apa ya sebesar jempol kaki saya lah paling panjangnya gak sampai 20 cm memang ikan gabus itu ukurannya kalau untuk anak-anak ya lumayan lah istilahnya dapat ikan segitu gak kecil-kecil banget cuman saya waktu itu agak merasa aneh sama yang dipisahkan oleh teman saya tadi jadi tepat diantara kedua matanya itu di tengah-tengah kepalanya itu ada totol warna buku nah saya sempat merasa aneh tapi saya waktu itu tidak kepikiran apa-apa karena kan belum dapat cerita yang tadi disambilkan teman saya dan hampir sama juga ikan itu saya tempatkan di kolam kolam ikan kecil dan isinya disitu sebenarnya ikan emas semuanya rata-rata ikan emas semua dia ikan gabus sendirian saya mikirnya ya mungkin kalau ikan-ikan saya yang kecil mungkin dimakan ya gak apa-apa karena dia kan mungkin kanibal ya makan sesama ikan nah kolam saya ini sebenarnya letaknya itu di teras rumah kemudian halaman saya kan besar ya lebar ya halaman depan itu agak jauh dari semak-semak dan lainnya agak jauh itu biasanya dibuat kerabatan beton jadi kalau misalkan ada kucing atau apa itu gak mungkin sembunyi di tempat-tempat seperti itu lagi pula kolam saya juga ukurannya kecil terus airnya juga gak terlalu tinggi agak dalam karena kalau misalkan terlalu tinggi mungkin ikannya meloncat atau ada kucing yang berusaha ngambil ikan waktu itu waktu saya taruh di kolam rumah gak ada dirasat apa-apa sebenarnya saya juga gak mimpi gak ngalami aneh-aneh tapi pada esok harinya waktu saya ngasih makan ikan itu saya lihat di kolam itu kok berada aneh ikan sebesar itu kok tiba-tiba paginya tidak ada jadi ya naruknya siang menjelang sore gitu pagi itu sudah gak ada tapi saya tidak berpikiran aneh saya mikirnya oh mungkin dia sembunyi di batu-batu atau mungkin dia apa ya ya gak tau lah mungkin sembunyi waktu itu nah besoknya pas libur saya coba nguras kolam jadi kolam itu saya kuras saya cari semua ternyata memang lenyap gak ada bekasnya sama sekali jadi ya ini saya sendiri juga tidak tau ya wah ini kok unik mungkin ya bayangan saya ikan itu mungkin ya entah meloncat tapi kok gak gak tau posisinya dimana biasanya kalau mati kan ada bangkainya gitu atau mungkin diambil kucing ya aneh juga kucing jarang banget kalau di tempat saya ngambil ikan yang posisi kolamnya agak dalam ya itu sesuatu yang sampai sekarang masih misterius bagi saya bagaimana ikan seukuran itu bisa menghilang ya mungkin itu itu kisah-kisah yang sering ditemui juga ya mungkin saya rasa itu kisah yang sering ditemui cuman yang agak unik tadi kok sampai bermimpi kadang ada ikan gabus ikan lele ikan lele biasanya kan loncat terus jalan nyari saluran air nah ini yang memang pernah saya temui sendiri jadi ada ikan lele itu saya pernah melihara ikan lele jadi kolam depan itu dia itu memang loncat keluar kemudian itu berjalan kira-kira 8 meter itu kan ada saluran buangan air hujan di kolam lainnya dan hebatnya ikan lele itu bisa berjalan mungkin dia punya apa ya kemampuan untuk mengendis dimana posisi air selain di tempatnya tadi jadi dia itu berjalan itu menghidup saluran air ya sambil apa ya menggelepar gitu meloncat-loncat jadi ya mungkin anehnya disitu ya kemampuan ikan bertahan hidup survive kemudian bisa keluar dari tempat yang mungkin tidak nyaman kualitas airnya kurang atau dimana lah jadi ada memang ikan yang bisa seperti itu jadi ya mungkin apa ya itulah kemampuan dari makhluk-makhluk hidup itu ya jadi mereka bertahan hidup berusaha untuk mencari air atau mungkin berpindah dari tempat yang dia tidak mampu bertahan kemudian ke tempat lain yang bagi makhluk-makhluk itu lebih menarik atau mungkin punya manfaat lebih jadi ya itulah kemampuannya kalau saya pikir secara ilmiah iya beberapa jenis ikan memang punya kemampuan bertahan hidup di darat yang lebih lama daripada jenis ikan-ikan yang lain iya betul nah saya juga pernah dengar di beberapa cerita kadang-kadang ini ada orang yang pernah bertemu dengan ikan gabus yang gak ada dagingnya oh iya itu malah sering terlalu terus ada lagi yang ikan lele pakai anting gitu dan itu ikan gabus yang gak ada dagingnya itu masih hidup dia bergerak biasanya di kolam kolam-kolam yang angker atau tempat-tempat yang pernah pernah dengar ini sering sering menampakkan diri juga itu barangkali kalau misalnya para sobat pemburukis mempunyai cerita-cerita yang menarik yang mungkin bisa berhubungan dengan ikan kapus yang gak ada dagingnya atau mungkin juga apa ya misteri-misteri yang lain ya bisa share dengan kita di disini di linknya di deskripsi sekian dulu fragment kali ini kalau siaran ini masih kalian dengarkan artinya bukan dari kami oke sampai jumpa di fragment selanjutnya bye-bye